. Bergabungnya Shalika Aurelia ke klub asal Italia, Roma Carcio Femminile, diharapkan mampu melecut hasrat pemain tim Nasputri Indonesia lainnya untuk mulai berkarier ke luar negeri. Pelatih tim Nasputri Indonesia, Rudy Eka Priambada, berharap langkah yang diambil oleh Shalika Aurelia bisa memotivasi anak asuhnya yang lain. Sebab, Rudy mengakui bahwa sebetulnya para pemainnya juga memiliki kapasitas yang sama untuk bisa menembus kompetisi Eropa. Itu memicu pemain lain untuk berprestasi. Jika Shalika bisa, saya pikir yang lain juga bisa, kata Rudy Eka saat ditemui wartawan, Senin, 10 Januari 2022. Sementara itu, Kapten Tim Nasputri Indonesia, Ade Mustikiana, juga mengakui bahwa bergabungnya Shalika ke klub seri B Putri turut melecut semangatnya. Ade mengatakan, ini menjadi momen penting bagi pemain skuad Garuda Pertiwi untuk bisa melanjutkan karir di luar negeri. Kami sebagai teman sangat bangga dengan Shalika dan itu menjadi motivasi kami untuk bermain di luar negeri dan bekerja keras meraih impian, ujar Ade. Saat ini, para pemain Tim Nasputri Indonesia tengah menggelar pemusatan latihan di Jakarta menjelang kejuaraan Piala Asia Wanita 2022. Rancananya, rombongan skuad Garuda Pertiwi akan bertolak ke India pada 16 Januari 2022, kemudian Rudy memastikan, Tim Nasputri Indonesia akan berkekuatan 23 pemain pada ajang tersebut. Gelaran Piala Asia Wanita 2022 akan berlangsung di India pada 20 Januari hingga 6 Februari 2022. Shalika Aurelia dan kawan-kawan yang tergabung di grup B akan bersaing dengan Australia, Filipina, dan Thailand di fase penyisihan grup. Berikut daftar 23 pemain Tim Nasputri Indonesia untuk Piala Asia Wanita 2022 berdasarkan nomor punggung. 1. Nurhalimah, Keeper 2. Remini Cererum Bewas, Bek 3. Rosdillah Siti Nurrohmah, Gelandang 4. Shalika Aurelia Fiandrisa, Bek 5. Sabrina Mutiara Firdaus, Gelandang 6. Panitri Oktavianti, Gelandang 7. Oktavianti Dwi Nurmalita, Gelandang 8. Maulina Novriliani, Gelandang 9. Ade Mustikiana, Bek 10. Rani Mulyasari, Gelandang 11. Baik Amiatun Shaliha, Penyerang 12. Zahramus Dalifah, Penyerang 13. Marcella Yuliana Awi, Penyerang 14. Giahtri Lestari, Bek 15. Helshama Isharoh, Gelandang 16. Karla Biopatina Sarani, Penyerang 17. Vivi Oktavia Rizki, Penyerang 18. Tia Derti Septiawati, Bek 19. Fani, Keeper, 20. Vini Silvianus, Gelandang, 21. Rizka Aprilia, Keeper, 22. Inshafathia Salsabilah, Penyerang 23. Reva Oktaviani, Gelandang Sementara itu penyerang andalan tim Nasputri Indonesia, Zahramus Dalifah memastikan bahwa dia akan segera menyusul rekannya, Shalika Aurelia, untuk berkarir ke Eropa. Zahramus sebetulnya dia sudah sejak lama memiliki rencana untuk melanjutkan karir di Eropa. Sayang, rencana ini harus ditunda karena merebaknya pandemi COVID-19. Menurut Zahra, kepindahannya ke Eropa akan segera diwujudkan seusai tim Nasputri Indonesia tampil di Piala Asia Wanita 2022. Zahra menjelaskan, dia merasa kian termotivasi karena salah satu rekannya, Shalika Aurelia, telah resmi bergabung dengan klub seri B, Roma Calcio Feminile atau Roma CER. Dengan kepastian itu, Shalika mengukuhkan namanya sebagai pesepak bola putri asal Indonesia pertama yang merumput di Eropa. Saya bangga banget melihat Shalika. Sekarang, dia dikontrak tim Italia. Saya otw, on the way, dan tahun ini adalah Tahun kita, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!